Halo apa kabar semua, ketemu lagi bersama saya Kera dan selamat datang di segmen Cuma Ngoce Di Cuma Ngoce kali ini saya akan membahas tentang Xiaomi Redmi Note 10s di tahun 2023 Apakah masih worth it buat dibeli? Langsung saja kita bahas spek-speknya dan bumper dulu Menyoal bagian performanya, Xiaomi Redmi Note 10s ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G95 berfabrikasi 12nm Dan tak lupa pula buat ditemenin Amamali G76MC4 sebagai kartu grafisnya yang ngebuat gaming sampai scrolling auto libas tanpa leg Salah satu bagian menarik dari Xiaomi Redmi Note 10s adalah layarnya HP berlayar AMOLED ini menarik banget buat kalian dipertimbangkan Sebab kalau diajak nonton streaming film itu warnanya lebih dapet dan konjering banget Dengan ukuran layar 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus menurut saya sudah cukup-cukup aja Untuk nonton streaming ataupun scrolling sosmed Aspek yang salah satu gak boleh dilewatkan dari Xiaomi Redmi Note 10s adalah perbekalan baterai badaknya di angka 5000 mAh Udah kuat banget buat nemeninnya buburit sambil buka puasa kalau kamu belinya di bulan puasa nanti Apalagi ada fitur fast chargingnya berdaya 33W Kalau tertarik pengen coba kepoin link yang ada di deskripsi Selain performa, layar dan juga baterai Kamera juga bisa kamu pertimbangkan dari Xiaomi Redmi Note 10s Di bagian fotografi Xiaomi ngebekalin Redmi Note 10s dengan setup kuat kamera 64MP main kamera dan 13MP sebagai selfie kamera Menurut saya untuk kameranya sendiri udah cukup oke banget di kelas harganya Kamera utamanya bisa merekam di resolusi Full HD 30fps Begitu pula sebaliknya pada kamera depan Beresolusi 13MP bisa merekam video Full HD 30fps Kesimpulannya cocok untuk siapa sih Redmi Note 10s ini? Jawabannya buat kalian yang lagi mencari HP terbaik Di kelasnya namun gak mau mengeluarkan budget yang terlalu banyak Xiaomi Redmi Note 10s ini bisa kamu pertimbangkan Ditambah lagi performanya yang menggunakan Mediatek Helio G95 Masih bisa kamu ajak gaming di tahun ini Masih tergolong baik pula untuk main gaming Main gaming? Main game maksudnya Kameranya juga gak malu-maluin di kelas harganya Baterai juga tergolong gede di angka 5000 mAh Ada fast chargingnya pula Mantap Seperti biasa jika suka dengan videonya Boleh dong bantu like dan subscribe Share juga ke teman-teman atau keluarga Jika video ini dirasa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye guys